Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekilapuji bisa sekut, kita haturkan kepada Tuhan yang mahu kuasa atas izinnya kita masih diberi kesempatan untuk tetap melaksanakan aktivitas sosial kita seperti biasa ya teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita di tengah era yang kita sebut dengan era endemid ini. Kita harap bahwa semuanya bisa berjalan seperti biasa ya teman-teman. Nah setelah kita merayakan bagi yang muslim, merayakan idul fitri, menyelesaikan ibadah kuasa Ramadan dan merayakan idul fitri, kita kembali kepada jati diri kita yang sebenarnya. Kita pulang kampung itu teman-teman itu satu yang kita lakukan itu napaktilas. Jadi menapaktilasi kita berasal dari mana dan kita kembali kemana dan disitu kita mencoba untuk merefresh pikiran kita, wawasan dan intelektualitas kita. Tapi yang kedua itu adalah paling tidak kita menjambangin jati diri kita yang sebenarnya sejauhnya kita ini siapa. Pada sore hari ini kita akan berbicara tentang masalah jati diri PGRI sebagai organisasi perjuangan. Kita sadar betul bahwa perjuangan PGRI itu bukanlah sesuatu yang main-main. Tetapi disitu baru kita sadar bahwa PGRI itu adalah dimensi yang paling utama dalam organisasi perjuangan ini. Maka sudah hadir di tengah-tengah kita ada Nurul Ifadwiria Rifanti, kemudian ada Rilis Novi Tayani, ada Muhammad Rizki Ilham, ada Vegafus. Kepada teman-teman Bapak, silahkan. Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Teman-teman kelas S4D. Pada malam hari ini, kami dari kelompok tujuh ingin mempresentasikan yaitu tentang jati diri PGRI sebagai organisasi perjuangan. Oke, sebelumnya, anggota kelompok kami yaitu ada Nurul Ifadwiria Rifanti, yaitu Rilis Novi Tayani, dan selanjutnya Vega Puspa, dan selanjutnya itu saya sendiri. Oke, pada malam hari ini, materi yang akan dibahas yaitu ada enam. Yang pertama yaitu tentang pengertian, fungsi, dan misi jati diri PGRI. Terus yang kedua, ada sifat-sifat jati diri PGRI. Selanjutnya juga ada PGRI sebagai organisasi perjuangan. Dan selanjutnya, yaitu strategi perjuangan PGRI. Selanjutnya juga ada prinsip-prinsip perjuangan PGRI. Dan yang terakhir yaitu upaya yang bukan oleh PGRI. Oke, pada slide awal yaitu akan dijelaskan oleh Rilis Novi Tayani. Kepada waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak, jika nanti suara saya agak putus-putus atau kurang jelas, mohon dimaklumi karena saya sedang berada di perjalanan. Oke, Rilis. Iya, izin melanjutkan. Yang pertama ada pengertian jati diri dari PGRI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jati diri adalah ciri-ciri gambaran atau suatu benda, identitas inti, jiwa, daya, gerak dari dalam, atau disebut juga spiritualisasi. Jati diri PGRI adalah identitas organisasi guru yang diwujudkan oleh PGRI sebagai pribadi, sebagai warga negara, dan sebagai tenaga profesi. Menurut PB PGRI 2000, jati diri PGRI merupakan urat nadi perkembangan dari keberadaan PGRI dalam keseluruhan perjalanan bangsa untuk mewujudkan hak-hak asesi guru sebagai pribadi atau warga negara pengembangan profesi. Selanjutnya, jati diri identik dengan karakter. Di diri ini, karakter adalah ciri khas individu atau organisasi untuk mewujudkan dalam tindakan, sikap, ujaran, atau respon. Dan ciri khas tersebut diingat oleh orang lain, menentukan suka atau tidak sukanya mereka terhadap individu atau organisasi. Karakter ini memiliki dua unsur. Unsur utama, integritas dan niat karakter. Memungkinkan individu atau organisasi mencapai pertumbuhan, keseimbangan karena karakter memberikan konsistensi, integritas dan energi. Orang atau organisasi yang memiliki karakter yang kuat memiliki momentum untuk mencapai tujuan. Demikian sebaliknya. Next slide. Karakter memiliki dua unsur utama. Yang pertama, integritas. Dan yang kedua adalah niat. Yang pertama, integritas. Integritas adalah keutuhan. Kongwen antar tindakan dengan keyakinan dan nilai terdalam orang atau organisasi yang berintegritas dalam berperilaku, bersikap, dan bertindak, dan berujar, atau merespon sesuatu. Bukan karena faktor ekstrinsik, tapi karena faktor intrinsik. Yang kedua adalah niat. Niat mencakup rencana, tujuan, motif, dan agenda. Karakter akan tumbuh ketika motif kita bersih dan jujur, serta saling menguntungkan atau ketika kita peduli bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga kepada pihak lain atau yang sedang berinteraksi atau kita layani. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pak, saya ingin melanjutkan, yaitu membahas tentang fungsi jati diri PGRI. Fungsi jati diri PGRI yaitu ada lima. Yang pertama, sebagai pedoman gerak perjuangan bagi anggota organisasi. Yang kedua, sebagai sarana memasyarakatkan eksistensi dan misi organisasi. Dan ketiga juga ada sebagai sarana perjuangan atau kadarisasi dalam rangka mempertahankan, mengingatkan, dan mengembangkan organisasi. Yang keempat, yaitu adalah sebagai pembangkit motivasi perjuangan PGRI, serta sebagai wahana penerapan rasa kebanggaan pada anggota atau warga PGRI. Itu selanjutnya ada misi jati diri PGRI. Pada dasarnya, misi adalah tugas pokok, fungsi, dan peran yang diemban oleh kelompok atau wangkota yang tersusun sistematis, terarah, terencana, dan dalam pencapaian suatu tujuan. Misi jati diri adalah suatu wahana untuk menampilkan citra atau sikap, semangat, dan karakter organisasi keguruan yang mampu melestarikan nilai-nilai perjuangan dan profesi keguruan. Yaitu, diantaranya ada sifat-sifat jati diri PGRI, sifat-sifat organisasi PGRI, berdasarkan AD, ART, PGRI, pasal empat, bahwa sifat-sifat organisasi PGRI adalah yaitu yang pertama ada unitaristik, yang kedua yaitu independen, dan yang ketiga yaitu non-partai politik. Unitaristik yaitu artinya tanpa memandang perbedaan ijasa, tempat kerja, dan kedudukan. Baik itu agama, suku, golongan, gender, dan asal-usul. Sedangkan independen yaitu berlandaskan kepada prinsip kemandirian organisasi dengan mengutamakan kemitra sejajaran dengan berbagai pihak. Dan yang terakhir yaitu ada non-partai politik, yaitu bukan merupakan bagian dari dan tidak berafiliasi dengan partai politik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman yang lainnya. Silahkan. Oke, untuk selanjutnya ada untuk PGRI sebagai organisasi perjuangan. Untuk PGRI sebagai organisasi perjuangan, artinya menurut AD adalah mengemban amanat dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Menjamin, menjaga, dan mempertahankan keutuhan dan kelangsuran NKRI dengan membudayakan nilai-nilai luhur Pancasila. Maknanya adalah PGRI merupakan wadah bagi para guru dalam memperoleh, mempertahankan, meningkatkan, dan membelah hak-hak asasi baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, maupun pemangku profesi keguruan. PGRI sendiri berjuang untuk mewujudkan hak-hak kaum guru dalam wadah NKRI. Untuk semua perjuangan ini dilakukan melalui berbagai cara untuk bentuk yang konstitusional, prosedural, dan konsepsional dalam memperoleh kehidupan guru yang layak dan sejahtera dalam pergaulan bermasyarakat dan bernegara dengan mengedepankan profesionalitas sebagai tenaga profesi bidang pendidikan. PGRI secara konsisten dan konsekuen terus-menerus memperjuangkan kesejahteraan guru baik lahir maupun batin, baik material dan non-material agar mereka dapat memperoleh kepuasan kerja yang didukung oleh imbalan jasa yang memadai rasa aman dalam bekerja dan lingkungan kerja yang kondusif, pergaulan antar pribadi yang baik dan sehat serta memperoleh pengembangan diri dan karir. Next. Lalu ada strategi perjuangan PGRI. Strategi yang harus ditempuh PGRI adalah memahami tantangan yang dihadapi dan melakukan kesiapan dalam mencari jawaban terhadap tantangan yang dihadapi dengan mengantisipasi dan beradaptasi terhadap tuntutan perubahan. PGRI sendiri juga harus memahami kebutuhan tenaga pendidikan khususnya guru dengan mengaklarasi, dengan mengembangkan hasil, proses, dan layanan yang lebih baik berupa pelayanan prima. Memahami dan mengetahui persaingan dunia pendidikan dengan menjadi lebih cakep belajar dari pesaing dan mitra kerja yang bergerak dalam lapangan pendidikan, bukan lagi berhadap-hadapan, saling menyalahkan, apalagi bermusuhan. Strategi dasar dalam reformasi organisasi sebagai organisasi perjuangan adalah meningkatkan kualitas komunikasi organisasi dan peningkatan keberdayaan sumber daya manusia organisasi dalam berbagai jenjang. Untuk mewujudkan amanat tersebut, PGRI menggunakan empat strategi dasar dengan metode intensifikasi silaturahmi secara vertikal, horizontal, dan diagonal baik internal maupun eksternal. optimalis kemitraan secara seimbang dengan berbagai pihak terkait atas dasar saling menghormati. Tiga, ada aktualisasi program kerja yang lebih berpusat pada hak dan martabat anggota. Dan yang terakhir, ada transparansi manajemen organisasi dalam berbagai tingkatan organisasi. Baik, Bapak mohon izin untuk melanjutkan. Untuk selanjutnya adalah prinsip-prinsip perjuangan PGRI. Yang pertama, ada segenap pengurus dan anggota PGRI harus memiliki kemurnian perjuangan. Yang kedua, segenap pengurus dan anggota PGRI dalam melakukan perjuangan mengutamakan kepentingan organisasi dan kepentingan anggota sejalan dengan aspirasi, kehendak, tuntutan, dan kebutuhan anggota PGRI di atas segala galanya. Yang ketiga, segenap pengurus dan anggota PGRI dalam melakukan perjuangan mengedepankan nilai-nilai solidaritas dan setiap kawan, serta kekompakan dan keharmonisan. Yang keempat, segenap pengurus dan anggota PGRI dalam melakukan perjuangan mengedepankan nilai-nilai profesionalitas dengan menegakkan faedah ilmiah yang berbasiskan ilmu pengetahuan dan bertumpu pada upaya peningkatan mutu tenaga pendidikan pada khususnya dan umumnya mutu pendidikan. Yang terakhir adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh PGRI. Yang pertama, mempertahankan, mengamankan, dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan NKRI sebagaimana yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, melestarikan jiwa dan semangat nilai 45. Yang keempat, mengisi, menyukseskan pembangunan nasional khususnya sektor pendidikan dan kebudayaan dalam rangka memberikan konsep atau pemikiran dan menunjang pelaksanaan program yang menjadi kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir adalah mempertinggi kesadaran, sikap, kemampuan, dan mutu profesi guru serta meningkatkan kesejahteraan guru. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Bapak, sebelumnya. Oke, Pak. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami atau kelompok ketujuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali, Mas Ilham. Bapak, minta tolong dipandu, Mas Ilham, ke bagian depan. Bapak, introduksi dulu ya. Nanti akan kita coba bahas satu-satu. Oke, teman-teman. Ini yang harus kita lihat. Sebenarnya kalau kita di awal pembicaraan kita pada saat kita kuliah tadi, kita harus paling tidak memahami. Sebenarnya jati diri itu apa sih? Apa yang kita maknanya sebagai jati diri? Mungkin di bahasa lain itu kita memahaminya itu sebagai apa? Sebagai karakter. Kita juga bisa memahami ciri khas. Tapi yang kalau dalam organisasi itu kan ruh dan jiwanya itu sendiri. Makanya ciri-ciri yang digambarkan dalam suatu benda kalau merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, itulah yang menjadi ciri khas yang membedakan antara organisasi PGNI dengan organisasi serikat buru. Katakanlah, kita kan anggota organisasi serikat buru ya kalau kita kerja di tempat kita kerja. Itu bedanya, teman-teman. Makanya pada saat kita melihat pada benda, pada identitas, inti sari, jiwa, kemudian sosial movement-nya, daya geraknya, spiritnya, spiritualisasinya itu, motivasi-motivasi yang menyebabkan organisasi kita itu, kita happy ya dengan organisasi kita ini, ini yang harus bisa betul-betul kita paham dengan baik. Artinya memang polanya ini loh yang kita maksudkan dalam tatanan kehidupan sosial kita sekarang. Nah, ketika kita lihat jati diri PGNI sebagai identitas organisasi guru yang menghimpun semua aktivis-aktivis pendidikan, terutama para guru itu, nah inilah yang menjadi ciri khas dari PGNI. Baik itu sebagai seorang pribadi, baik dia sebagai seorang stakeholder atau warga negara, baik dia juga sebagai apa? Sebagai dosen, dia juga sebagai apalagi ya, kalau dalam bahasa ini kita, dia sebagai apa ya, tenaga profesional gitu ya, teman-teman. Makanya PB-PGRI itu, dia menyatakan jati diri PGNI itu kan sebagai urat nadi dari perkembangan dan eksistensi PGNI dalam keseluruhan perjalanan bangsa ini. Nah, ini yang tidak bisa dilepaskan dari PGNI. Artinya dalam bahasa kita itu, teman-teman, Indonesia Merdeka dan eksistensi Indonesia Merdeka ini sebenarnya itu ada peran PGNI yang sangat signifikan. Sangat signifikan. Peran guru itu, karena guru juga bukan hanya pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi kita melihat itu, ya merdekanya Indonesia itu kan sebenarnya itu adanya anak-anak muda progresif dan mereka itu adalah kaum tergidup. Ini yang harus kita lihat dulu. Artinya eksistensi PGNI dalam keseluruhan perjalanan bangsa itu tidak bisa dilepaskan dari jatuh bangunnya kita membangun negara ini. Nah, itulah. Makanya sebenarnya itu dalam rangkaan untuk apa? Untuk mengkonstruksi hak azazi manusia itu, baik dia sebagai seorang guru maupun sebagai orang yang terdidik di situ. baik dia sebagai seorang pribadi warga negara maupun lalu orang yang sedang, yang dalam tatanan kehidupan sosial kita, oh ini profesinya ini loh, dia guru. Kalau guru itu memang harus kita pahami banget, teman-teman. Artinya memang disitulah kategori yang harus betul-betul kita pahami banget dalam wujud tatanan kehidupan sosial kita ini sebagai organisasi. Makanya, minta maaf teman-teman, kalau kita bisa menghargai guru kita, kalau Bapak mengajarkan kepada teman-teman itu pada hakikatnya, wujud dari orang tua kita itu kan sebenarnya itu ada tiga aspek. Tiga item yang tidak bisa kita lepaskan dalam hidup kita itu. Kalau Anda lepas dari ketiga ini, ya sudah. Anda tidak punya jati diri bahwa Anda adalah seorang yang tidak punya identitas. yang pertama itu adalah kita sebagai anak, kita punya orang tua. Orang tua kandung kita itu adalah orang tua yang menjadi apa? Yang pada hakikatnya ada orang tua kita itu. Itu jati diri yang sebenarnya. Jadi kita jadi orang seperti sekarang, jadi orang yang betul-betul bisa menghargai dimensi kemanusiaan, menghargai profesi kita yang begitu. Yang disitulah kehidupan kita bisa kita mulai. Itu wajar dalam tatanang kehidupan sosial kita. Artinya, pola yang harus kita bangun dalam tatanang kehidupan sosial kita itu kan sebenarnya kita toladang pertama itu adalah dari orang tua kita. Jadi tiga aspek yang betul-betul sangat berpengaruh dalam jati diri kita sebagai seorang anak bangsa ini, yang pertama itu adalah orang tua. Yang kedua, orang yang menitipkan anaknya kepada kita. Siapa itu adalah tua kita? Pada hakikatnya itu hanya berbedaan simbol, tetapi pada hakikatnya itu adalah dia mempunyai posisi sebagai orang tua kita juga. Makanya jauh-jauh hari, ayah, bapak itu, kita kan sejak dari ponok pesantren itu sudah berpisah, bukan hanya ponok pesantren sebenarnya. Usia enam tahun atau lima, enam tahun paling enggak. Kita tidak dibolehkan lagi itu tidur di rumah ya teman-teman. Kita tidurnya di surau, di tempat ngaji dan lain sebagainya itu. Nah, di situ kita itu. Kenapa? Karena itulah pesantren kita yang pertama. Sehingga bapak bisa ngaji, bisa ikut MTK, bisa membaca Quran dengan sangat lancar, bisa menjadi habis Quran juga. Itu kan konteksnya adalah, yang tidak bisa lepas itu adalah ada guru yang senantiasa menjaga kita. Itu yang senantiasa kita jaga itu. Makanya pada saat kemarin itu bapak pulang itu, jadi guru-guru ngaji bapak dari dulu ya teman-teman. Guru-guru ngaji bapak dari dulu itu, dia bangga gitu. Bangga, ini anak didik saya yang, ya sebenarnya dia tidak perlu memperkenalkan diri, tapi kita sebagai anak itu ya tahu diri lah. Gitu ya teman-teman. Jadi itu pada hakikannya, teman-teman. Jadi tiga aspek itu. Jadi orang tua kandung kita yang menjadi orang tua kita, orang tua yang menitipkan anaknya kepada kita. Menurut kita itu pada hakikannya adalah orang tua. Yang ketiga itu orang tua kita itu adalah guru kita, dosen kita, senior kita, atasan kita di tempat kerja. Itu adalah pada hakikannya orang tua yang senantiasa mengkadir kita. Nah di PGRI modelnya begitu. Jadi organisasi profesi inilah, kemudian kita baru sadar, oh ternyata polanya begini ya di PGRI itu, dan kita lihat, oh jadi polanya, oh ternyata modelnya begini loh yang diinginkan. Nah ini yang perlu betul-betul kita pahami banget ya teman-teman. Nah ini yang harus kita lihat teman-teman. Lanjut, Mbak Mas Rifki. Nah, jati diri itu identik dengan karakter. Nah ini yang harus kita lihat. Artinya, kalau kita mengedepankan dimensi-dimensi karakter kita dalam kita membangun bangsa, maka etika politik itu bagus sekali. Bapak meneliti entah itu di skripsi, di tesis maupun di disertasi, itu kajian Bapak itu adalah etika politik atau karakter itu sendiri. Maka karakter itu sebagai ciri khas dari individu atau organisasi yang memwujud dalam tindakan, sikap, ujaran, responden, dan sebagainya. Ini yang harus betul-betul kita pahami banget. Artinya, siapa sih diri kita, siapa sih jati diri kita yang sebenarnya, itu kelihatan dari apa? Dari ciri khas kita. Artinya bahasa Bapak begini ya, bahasa Bapak mungkin agak kasar gitu ya. Loh cobalah, ini kalau kita sebagai orang Sumatera itu kan orang menganggap itu orang Sumatera, kasar kan, nah itu ciri khas teman-teman. Dan Bapak harus membantah hal itu, bahwa tidak semua orang-orang Sumatera itu kasar. Tidak semua orang Sumatera itu kasar gitu. Mungkin kalau kita berada di pesisir, lalu kemudian interaksi kita itu berjalan dengan sangat intens, dan itu lalu kemudian terbawa pada saat kita berada di Jakarta, lalu kemudian di Bandung, di Jawa, dan lain sebagainya. Itu ciri khas utama. Tetapi bagaimana wujud dari tindakan kita, itulah kemudian akan membentuk jati diri kita yang sebenarnya, itulah kemudian yang kita sebut dengan karakter. Nah, termasuk sikap kita, attitude kita pada saat kita ada di kantor, ada di dalam kehidupan sosial kita, bagaimana profesionalisme kita, itulah kemudian yang senantiasa Bapak menyebutnya itu sebagai etos kerja. Attitude itu sebenarnya itu sebagai bagian yang paling umum, lalu kemudian etos sebagai bagian yang paling kecil. Nah, ini yang harus kita lihat. Sehingga nanti bagaimana ujaran dan responsibilitas kita terhadap suatu peristiwa itu, itu kelihatan dari ciri khas, tindakan, sikap, dan lain sebagainya. Jadi, kalau yang muncul dari dia itu adalah sumpah serapah, yang muncul dalam dia itu adalah diksi-diksi yang berbau kekerasan, orang ini memang jati dirinya, itu karakternya itu kasar. Kasar sekali. Yang tidak pernah lalu kurang bisa menghargai. Orang mengolok-olok lalu kurang kita dibilang itu sebagai kadron, sebagai binatang. Yang pada hakikatnya itu jati dirinya orang yang bilang kita kadron itu, dia sendiri adalah punya jati diri atau karakter sebagai binatang. Dan tidak perlu kita balas. Tidak perlu kita balas. Ya, biarlah kita dibilang kadronya. Hitung-hitung lalu dalam bahasa kita itu ya, mengurangi dosa kita lah. Yang otomatis dia itu ya, dia mencacimaki. Apakah lalu ke dalam urusan di dunia ini selesai? Belum selesai nanti itu. Apalagi nanti di akhirat nanti itu akan lebih berat lagi. Jadi, sikap, tindakan, dan lain sebagainya. Ujaran, responsibilitas kita itu. Itulah kemudian menjadi ciri khas dari karakter kita. Dan ciri khasnya itu lalu akan kita lihat itu pada saat kita menentukan sikap suka maupun tidak suka kita. Artinya teman-teman, Bapak senantiasa bilang kepada teman-teman itu, hati-hati pada saat kita marah. Bapak, ada hadis yang menyatakan ya teman-teman. Ada hadis ya kalau kamu marah itu coba lihat. Lihat diri kamu sendiri, wajah kamu pada saat kamu marah itu. Ya itulah teman-teman. Itu ternyata brutal ya teman-teman. Sangat brutal dan jelek sekali pada saat kita marah. Makanya itu yang menyebabkan kita, ya Rasul itu menyatakan lah tahdan, lah tahdan, lah tahdan. Jangan marah, jangan marah. Karena wajah kita jelek sekali pada saat kita marah. Itu yang menentukan sekali. Artinya sikap individu kita maupun organisasi kita, bagaimana lincah dan lihainya pada saat kita berorganisasi, ya nggak usah marah-marah. Nggak usah marah-marah dan nggak usah mau lo-lo orang. Nah itu yang harus muncul. Kenapa? Karena paling tidak ada unsur utama yang harus kita jaga banget. Yang pertama integritas. Integritas dan nilai karakter itu yang memungkinkan kita sebagai individu maupun organisasi itu tumbuh. Dulu dari kita pada saat kita sebagai orang biasa, pada saat kita menjadi staff, tapi suatu saat kita bisa menjadi seorang kepala bagian, bukan bisa juga menjadi seorang manager atau GM, general manager atau CEO dan lain sebagainya. Itu mulai dari awal. Mulai dari dasar dulu, teman-teman. Nah, komitmen inilah kemudian yang harus senantiasa kita jaga dalam tatanan kehidupan sosial kita. Dalam kehidupan sosial kita itu, betul-betul kita harus jaga banget. Artinya memang kita sadar betul bahwa sikap karakter yang memberi konsistensi dan integritas kita itu sebagai energi untuk lalu karena membangun karakter yang paling bagus dalam tatanan kehidupan sosial kita. Makanya orang maupun atau organisasi yang memiliki karakter yang kuat, dia memiliki momen untuk mencapai tujuannya yang terbaik. Artinya, dalam tatanan kehidupan sosial kita itu, baru kita sadar betul ya, teman-teman. Artinya, pola yang harus kita jaga banget ya dalam tatanan kehidupan sosial kita itu, kita sadar betul ya. Inilah yang harus kita lihat sebagai suatu keniscayaan yang harus senantiasa kita capai ya dalam tatanan kehidupan sosial kita, teman-teman. Artinya, inilah yang harus kita maknai ya untuk mencapai momentum tujuan kita bersama, maka jati diri dan karakter yang harus kita bangun itu haruslah menjadi apa? Menjadi sebuah pola ya, dimana karakter itulah yang menentukan bagaimana terdepan kita sebagai organisasi yang betul-betul mapan, itu harusnya kita bangun dengan baik. Lanjut, Mas. Nah, makanya kalau kita lihat karakter itu, unsur utama dari karakter itu adalah integritas. Itu artinya, orang ini akan dapat dipercaya. Itu akan bisa kita maknai sebagai suatu yang muncul ya dalam tatanan kehidupan sosial kita, kita paham betul kita ya, apa yang muncul ya dalam jati diri dia sebenarnya. Dia akan kelihatan sekali dalam bahasa tatanan kehidupan sosial kita itu, kita sadar betul ya bahwa oh dia punya apa ya, dia bisa diberi amanah, amanah dan kekuasaan itu, kenapa? Dia punya integritas yang baik. dia bersikap bertindak dan berujar dan merespon segala sesuatunya itu berdasarkan apa? Untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Malah kita tidak respect gitu ya, dari ele-ele politik kita sekarang itu, ya kelihatan banget norak gitu ya. Ada belum apa-apa, lalu dia memperjuangkan anaknya. Iya kalau anaknya itu punya kapasitas. Kalau enggak punya kapasitas. Ini kan menjadi masalah, menjadi bumerang nanti. Loh, kita kan bisa bertanya, ini kan bukan negara bapak moyamu. Nah kenapa lalu semuanya itu harus anaknya, harus anaknya seolah-olah, ya kalau dalam bahasa bapak, berarti dia tidak bisa mengkader ya, mengkader ya. Haruskah lalu anaknya itu yang menjadi apa? Yang menjadi kader politiknya dia. Berarti kan dia tidak ada apa-apanya gitu loh. Coba kita lihat yang Habibie mpamanya. Yang Habibie itu lalu kita sadar betul dia mengkader anaknya. Jauh lebih baik anaknya itu ketimbang dia. Nah itu jatuh diri gitu ya, oleh dunia gitu yang mengaku itu. Oh di Indonesia itu cuma ada dua orang yang pintar, yang satu Ilham Habibie, yang satu lalu anaknya Pak Tarmijitahir gitu ya. Itu diakui ilham dunia teman-teman. Yang satu di bidang kerdigantaran, yang satu dia adalah sebagai seorang dokter yang diakui keilinan itu oleh dunia. Nah kalau mungkin kita lihat sekarang, bagaimana anak-anak dari entah itu Pak Amin Baez, entah itu SBY, entah itu Jokowi, entah itu Megawati, anaknya diakui dunia nggak? Nggak ada, kenal juga nggak dunia. Tetapi untuk kehidupan kita berbangsa dan bernegara, itu justru lalu yang dikedepankan itu adalah anaknya itu. Baru kita sadar itu bahwa ternyata, ternyata karakternya itu yang muncul itu, yang kita lihat itu, ternyata yang muncul dalam hal ini adalah tergantung kepada niatnya itu. Sehingga kalau niatnya bagus, perencananya bagus, dan tujuan emotif serta agendanya itu, karakternya itulah kemudian yang akan bisa melihat, kita bisa melihat orang ini akan kelihatan bersih jiwanya, bersih, itu tergantung kepada niatnya teman-teman. Nah sehingga dia tidak bisa lalu lebih mengementingkan agenda politik pribadi dan keluarganya. Maka kita sudah terlalu capek, kita sudah terlalu lelah melihat Soeharto dengan keluarga cendananya. Kita juga capek melihat keluarga Tengku Umar dengan keluarga Soekarno. Kita juga capek melihat keluarga Cikeas dengan keturunan Sarwoidiyubowonya. Iya kalau lalu kurang punya kapasitas anak. Nah ini yang harus betul-betul kita lihat banget. Artinya keberpihakan kita kepada masyarakat itu tergantung kepada niat. Niat dan political will-nya itu yang sangat penting. Ini sebenarnya itu PGRI itu mengajarkan kita, mengajarkan kepada kita bahwa kalau dalam sistem organisatoris kita itu kita sadar betul bahwa negara ini adalah negara kita bersama. Negara kita bersama itu ya jadi tugas kita itu menjaga, negara kita itu menjadi lebih baik. Lanjut. Nah ini yang harus betul-betul kita pahami banget. Maka fungsi di PGRI itu sebagai apa? Sebagai sosial movement gitu ya. Sebagai pengdoman gerak perjuangan anggota, sebagai anggota organisasi itu, itu yang harus kita pahami banget. Artinya, oh polanya begini loh yang diinginkan oleh masyarakat. Masyarakat maunya begini. Ya kalau presiden maunya begitu, ya berarti berbeda. Makanya wajar lalu, Anda sebenarnya itu tidak punya kapasitas untuk menjadi seorang presiden, kalau lalu Anda tidak bisa memahami ya, maunya memasarkan seperti apa. Itu yang harus kita lihat. Yang kedua, teman-teman, fungsi jati di PGRI itu paling tidak itu memasrakatkan eksistensi dan misi organisatoris. Misi organisasi. Artinya begini. Dalam tatanan kehidupan sosial kita, kita sadar betul bahwa banyak hal yang bisa kita patrikan dalam tatanan kehidupan sosial kita itu, eksistensi dan misi organisasi itu, itu untuk kebersamaan. Kejahteraan sosial masyarakat itu menjadi acuan utama. Bukan bahwa nanti anak saya, lalu besan saya, mantu saya itu akan jadi ini, jadi itu, jadi. Bukan itu. Kita nggak perlu orang-orang yang seperti ini. Bukan capek sekali kita. Makanya sebagai serana perjuangan itu, atau kaderisasi itu, itu dia mengkader orang, bukan anak. Makanya ya partai politik itu kan, ya Bapak termasuk ya orang dulu dari partai amanah nasional, kalau itu Bapak juga agak kaget gitu. Ternyata anaknya Mendai semuanya jadi pengurus DPP gitu. Loh, Bapak tahu anaknya dan satu kader ya kita itu. Dan kenapa lalu dia bisa DPP, saya hanya bisa di DPD, tingkat kabupaten kota di Yogyakarta itu. Kenapa lalu benar saya tidak bisa sampai ke DPW, apalagi ke DPP gitu. Apakah karena saya miskin? Apakah karena orang tua saya adalah orang kampung? Skill dan organisatorisnya kita paham banget, dan kita punya gegasan. Nah ini yang seringkali lalu, yang tidak bisa kita inikan ya, dalam konteks kehidupan perpolitikan kita itu, kadang-kadang mekanisme organisatoris itu, yang di PGRI itu agak lebih matang ya. Nah, artinya sebagai memberi motivasi bagaimana perjuangan PGRI, perjuangan organisasi buruh itu betul-betul kita harus jaga banget. Nah, artinya sebagai wahana implementasi dari rasa kebanggaan kita sebagai warga PGRI, sebagai anggota organisasi profesi dan anggota organisasi pergerakan seperti organisasi buruh dan lain sebagainya, kita mungkin tidak terlalu tertarik untuk lalu melakukan agritasi politik. Enggak. Tetapi lalu kita sadar betul bahwa, oh ini loh yang diinginkan oleh masyarakat. Oke, lanjut. Mas, silahkan. Nah, artinya misi dari jati diri PGRI itu kita aware banget ya, teman-teman. Tau banget kita, oh bagaimana lalu ukuran PGRI itu harus kita bangun. Nah, ini yang harus betul-betul kita jaga banget ya, teman-teman. Artinya, ya memang PGRI itu yang harus kita lihat dalam tatanan kehidupan sosial kita itu, ini misi dari tugas pokok dan fungsi itu. Yang diemban oleh baik itu individu maupun anggota tersusun secara sistematis, terarah, terencana, dan tujuannya itu betul-betul jelas banget. Artinya, kalau misi itu adalah untuk mengisi kemerdekaan, kalau dulu memperjuangkan kemerdekaan, sekarang itu kita mengisi kemerdekaan, sudah masuk kita pada era 4.0 atau 5.0 itu. Itu kita harus sadar ya, bahwa ternyata Indonesia itu harus kita ini banget ya, dalam tatanan kehidupan sosial kita, teman-teman. Artinya memang harus kita patrikan banget, dalam tatanan kehidupan sosial kita itu, ini yang menjadi tatanan yang harus kita jaga banget. Maka misi dari JTDPG itu sebagai wahana untuk menampilkan citra, sikap, semangat, dan karakter organisasi kekurangan itu, dia mampu melestarikan nilai-nilai kejuangan. Nilai-nilai jiwa, semangat, kemerdekaan itu penting banget. Terutama apa? Dalam membangun profesi guru atau profesi pendidikan. Misi itu tidak akan pernah maju ya, teman-teman. Itu tanpa ada nuansa pendidikan yang begitu kuat ya harus kita ini. Makanya Jepang itu ya, teman-teman, pada saat Hiroshima dan Nagasaki itu hancur, lebur, dan menyebabkan lalu kaisar. Akihito per waktu itu menyerah tanpa syarat. Teman-teman bisa lihat film Pearl Harbor sama Midway gitu ya, teman-teman. Midway atau Midway? Itu bagus ya filmnya itu dua itu. Itu itulah yang kita bangun ya dalam kehidupan sosial kita itu, ternyata Jepang itu sangat menghargai pendidikan. Aisar itu lalu kunan dia tanya itu berapa orang guru sih? Masih ada guru nggak? Masih ada beberapa guru ya. Kita masih bisa maju. Itu lalu karena menjadi motivasi mereka. Lanjut. Mas Rifki. Nah sifat dari JTB di PGRI itu ya, kita sadar betul bahwa di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada pasal 11 itu, sifat-sifat organisasi PGRI itu ada unitaristik itu. Tanpa memandang seseorang itu, dia berasal dari kota atau berasal dari desa. Tanpa lalu kunan dia adalah lulusan luar negeri atau di dalam negeri. Asal dia memperjuangkan jati diri PGRI, dia memperjuangkan pendidikan untuk mengisi kemerdekaan itu adalah saudara kita. Itu yang harus muncul. Jadi unitaristik itu dia tidak membedakan dia lulusan mana. Tempat kerjanya, kedudukannya, agama, suku, mumpung ulangan. Sama sekali tidak menjadi. Jadi itulah independen dalam arti prinsip kemandirian dia sebagai organisasi dan tidak mau masuk dalam gonjang-gonjang politik. Jadi artinya dia dengan partai politik itu menjadi balances. Menjadi balances. Nah itu menjadi penting banget. Dan non-partisan gitu ya. Tidak mau masuk. Kalau di era Orde Baruti dia menjadi underbowl dari Kolkar, tapi di era reformasi dia sadar betul bahwa dia kembali kepada jati diri. Yang sebenarnya, bahwa PGRI itulah kemudian dia berafiliasi untuk membangun pendidikan. Dan bukan lalu karena menjadi orang-orang yang menjadi batu loncatan untuk masuk dalam sebagai anggota DPD dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini artinya lalu di sini baru kita sadar. Sebagai organisasi perjuangan itu, ini menjadi wadah ya bagi seluruh anak bangsa terutama yang bergerak dalam dunia pendidikan itu, dia sadar betul bahwa inilah wadah bagi kita untuk mengembangkan diri. Nah, semua bentuk perjuangan yang dilakukan oleh aktivis-aktivis pendidikan itu kan dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk memajukan Indonesia itu menjadi negara yang gemah rifah loh jinawi tototentem kerteraharjo. Negara yang subur makmur, aman sentosa, dan rakyatnya itu sejahtera adalah sebagainya. Itu. Lanjut, Mas. Silahkan, Mas Rizky. Nah, strategi yang bisa kita kembangkan dalam konteks ini adalah kita lihat tantangannya akan seperti apa. Tantangannya ke depan, bagaimana nanti pemilu 2024 itu kan sebenarnya itu kita lihat, yang kita pikirkan sekarang itu adalah bukan siapa akan menjadi calon presiden, tapi gagasan apa yang mereka perjuangkan. Itu yang harus kita lihat. maka disitulah kemudian intensifikasi selatu rahmi secara vertikal, horizontal, maupun diagonal itu penting untuk bisa kita lakukan. Artinya, vertikal antara masyarakat, orang biasa, dengan ele politik itu harus satu visi-sermisi. Ini kan sekarang kan nggak jelas, teman-teman. Ngaku-ngaku sebagai wakil rakyatnya, tetapi apa yang menjadi penelitian rakyatnya dia nggak paham. Wah, saya ini anggota Dewan. Anggota Dewan dari mana? Mana anggota Dewan dan apa yang kamu perjuangkan, nasib masyarakat yang kamu perjuangkan? Kita bertanya dengan cara latah seperti itu dan dia nggak bisa jawab itu. Nah, horizontal artinya, sesama anak masyarakat, anak bangsa itu kita punya derajat yang sama, punya kedudukan yang sama. Baik dia orang Jawa, orang Sunda, orang Arab, orang Tionghoa, orang... Semuanya itu, ya kita rakyat perubumi, orang perubumi. Nah, diagonal dalam arti baik internal maupun eksternal, kalau kita sesama anak bangsa ini, baik yang sedang berkuasa maupun yang tidak berkuasa, itu dia menelajakkan balances. Makanya disinilah kegagalan Jokowi dalam arti bahwa dia tidak inginkan adanya oposisi. Ternyata lalu kemudian berujung bahwa ternyata dia menginginkan keluarga itu akan berkuasa selama-lamanya, itu baru lalu kurang kebuka. Dia sebenarnya yang sama. Yang kedua, teman-teman, optimalisasi kemitraan secara seimbang dengan berbagai pihak itu harus saling apa? Saling take and give, saling menghormati. Artinya kita balance gitu ya, teman-teman. Jadi jangan menganggap kita itu adalah segala-galanya gitu. Ya, jangan seperti itulah. Terlalu congkak dan terlalu angkuh gitu. Dan aktualisasi perulang kerja itu lebih berpusat pada hak dan martabat masyarakat Indonesia, terutama aktivis-aktivis pendidikan dan anggota PGR. Dan yang keempat itu adalah transparansi manajemen organisasi dalam tingkat-tingkat organisasi, mulai dari ranting sampai pengurus besar. Itu transparansi semua. Oke, lanjut. Nah, ini yang harus kita pahami banget, teman-teman. Artinya, prinsip-prinsip perjuangan PGR itu segenap pengurus dan anggota PGR itu memiliki kemuliaan perjuangan. Artinya, dia tidak menjadikan PGR itu sebagai batu luncatan, tapi betul-betul memperjuangkan nasib bagaimana pendidikan yang akan memajukan bangsa itu menjadi lebih baik. Nah, yang kemantuan segenap PGR itu, dia mengutamakan kepentingan organisasi dan kepentingan anggota itu ketimbang kepentingan-kepentingan yang sifatnya primudial. Nah, makanya segenap anggota PGR itu melakukan perjuangan itu mengedepankan nilai solidaritas setiakawan serta kekompakan dan keharmonisan itu. Artinya, solidaritas kita sesama anak bangsa, setiakawanan ya, kita senasib dan seperjuangan. Kekompakan dan harmonisasi bahwa kita memang berbeda, tapi kita binika tunggal iika itu. Berbeda, tapi satu juan. Dan segenap anggota PGR itu, pengurus PGR itu melakukan perjuangan mengedepankan nilai profesionalisme. Nah, itu yang sangat penting dan menegakkan kaedah-kaedah ilmiah dalam berbagai basis keilmuan itu dan bertempuh pada upaya peningkatan mutu tenaga penyelitian khususnya dan pada umumnya itu ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus kita kuasai bersama. Oke, ada lagi teman-teman yang mau disampaikan? Silahkan Mas Rizky. Gawan, Mas Rizky. Nah, yang terakhir itu, nah inilah kemudian yang kita menuju dengan upaya yang bisa dilakukan oleh PGR itu apa saja sih, yang bisa kita lakukan. Artinya, mempertahankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah kemudian yang harus muncul. Nah, ini yang tidak bisa kita lepaskan dari upaya PGR pada saat kita membangun profesionalisme. Yang kita perjuangkan itu bagaimana guru-guru itu betul-betul bermartabat. Dia bukan digaji dan mentang-mentang dia adalah pahlawan tanpa tanda jasa tapi lalu kurang gajinya nggak diberikan. Nah, itu setelah reformasi itu sudah ada tunjangan guru, ada tunjangan kesejahteraan guru, TKD ya. Tunjangan kesejahteraan daerah, tunjangan dari sertifikasi guru dan lain sebagainya itu sebetul-betul itu buah dari perjuangan PGR. Mengwujudkan cita-cita proklamasi, kemerdekaan Indonesia itu yang menjadi acuan. Dan melestarikan jiwa dan semangat nilai kejuangan 45 itu. Dan mengisi mensukses dengan pembangunan nasional khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan dalam rangkaan untuk apa. Karena melalui itulah Indonesia itu akan bisa dikenal oleh orang. Dan yang terakhir itu mempertinggi kesedaranan sikap kemampuan mutu profesi dan meningkatkan kesejahteraan guru terutama. Dan yang menjadi acuan itu adalah meningkat pendidikan, itu adalah meningkatkan taraf kehidupan masyarakat terutama para guru-guru. Lanjut, teman-teman. Barangkali itu, teman-teman, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Bagus, pokok bahasanya cukup komplit ya, apa yang teman-teman mengungkakan. Oke, Bapak coba absen dulu ya, teman-teman. Bapak kok lupa ya. Bapak seringkali lupa ya, nge absen teman-teman. Di portal Desen Unindra ya, teman-teman. Bapak seringkali, ini yang paling lupa terus. Kemarin baru ingat ketika jam 11 malam ternyata absennya sudah lewat. Oke, barangkali itu, teman-teman. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan lagi, teman-teman? Kira-kira? Atau ada yang mau didiskusikan? Mas Oki? Apa kabar, Mas Oki? Oke, teman-teman. Barangkali itu, terima kasih Bapak ucapkan kepada Mas Rizky, Mbak Nurulifa, kemudian Mbak Riris, sama Vega ya. Oke, teman-teman. Jadi, kalau ada teman-teman kita yang kelas, apa tadi? Siapa namanya tadi yang belum, apa? Yang apa namanya? Siapa tadi? Namanya Mbak Jihan? Ada teman yang harusnya masuk dari kelompok 7 itu? Dipindah saja mereka ke kelompok 8, 9, atau 10. Mana Mbak Jihan? Ada Jihan nggak? Oke, teman-teman. Barangkali, terima kasih Mas Oki, Mas teman-teman semua. Tetap sehat selalu. Mudah-mudahan Tuhan senantiasa melindungi kita. Selamat malam dan selamat sejahtera untuk kita semua. Tetap sehat selalu. Mudah-mudahan Tuhan senantiasa melindungi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.